PEMPROF Lampung PEMPROF Lampung terlibat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, menepis adanya istilah, kontingen, diketahui, alasan penganiayaan itu karena kelima calon aparatur sipil negara, CASN, yang merupakan lulusan IPDN tersebut. Tidak ikut kontingen, Arief lalu menjelaskan bahwa IPDN selalu mengajarkan humanisme yang ketat. IPDN dihuni oleh orang-orang dari beragam latar kebudayaan di Indonesia dan bertujuan untuk menciptakan pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia, Arief mengatakan, STPDN punya kampus-kampus di daerah yang para perajanya dilatih kearifan lokal. IPDN sendiri mengutuk keras penganiayaan yang dilakukan Oknum PNS di Lampung terhadap lima orang alumni IPDN itu. Di IPDN atau STPDN tidak mengenal kontingen. Jadi kalau menurut pemberitaan, kontingen itu kan asal daerah pendaftaran. Di kami tidak mengenal itu. Perlu kita ketahui NKRI ini bergiri atas semangat generasi muda. Ada yang Yava, yang Kalimantan, yang Papua, yang mana saja kan, Sumatera menjadi satu untuk NKRI. IPDN sama. Awal pembentukan STPDN adalah penggabungan dari 20 APDN yang ada di Indonesia. Ada di APDN Sumut, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Mereka digabungkan jadi satu oleh Pak Rudini menjadi STPDN. Kenapa? Untuk memberikan pelayanan yang sama, model yang sama, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat seluruh NKRI. Dan mereka penempatan juga disebar. Dari Papua penempatan di Semarang, Semarang penempatan di Kalimantan, Jakarta penempatan di Papua, disebar. Bahkan ketika berubah jadi IPDN pun, kami punya kampus-kampus daerah yang akan melatih kearifan lokal bagi seluruh peraja di NKRI ini. Di kampus-kampus daerah pun yang ada misalnya Sulawesi Utara. Di sana perajanya juga peraja dari seluruh NKRI, tidak hanya dari Sulawesi Utara. Yang di Papua juga peraja dari seluruh NKRI. Yang ada di Sumatera Barat juga peraja dari seluruh NKRI. Jadi kita tidak mengenal lagi antara namanya kontingen itu tidak ada. Kita tidak mengenal itu dan tidak pernah dibentuk di dalam lembaga ini. Mereka bentuk sendiri dan menurut saya itu malah banyak sekali mudaratnya. Tidak benar kalau dia mengatasi sama itu. IPDN tidak pernah mengenal dan tidak pernah membentuk kontingen. Berarti silah kontingen sudah tidak apa ya? Dari awal memang tidak ada itu. Itu kan kebikinan mereka-mereka sendiri. Bahwa yang pelakunya adalah Kepala Bidang. Dan menurut informasi dia melaksanakan kegiatan tersebut setelah jam kantor. Nah itu sudah dari Pemprov Lampung juga sudah memberhentikan yang bersangkutan atau menonjobkan sambil menunggu pemeriksaan dari aparat berwajib. Saya dengar hari ini dia diperiksa di Polres. Nah ini sangat memalukan aparat PNS yang ada di Lampung dan juga mempermalukan aparat Kemendagri. Kementendagri dalam artian PNS di Indonesia. Bertindak biadab dan bodoh, ceroboh. Sangat kejam dia. Mestinya seorang kakak itu kan dengan adiknya yang memberikan pelayanan, pembimbingan, bukan menghajar, bukan menganiaya. Di Lampung sendiri ada berapa sih Pak? Di Lampung, yang ditempatkan di Lampung ya, ada magang, persimewa lagi di sana ada 49. Satu orang menjadi mahasiswa LPDP, yaitu persiapan untuk ikut seleksi luar negeri. Jadi ada 48 orang yang dimagang di Lampung. Dari 48 tersebut, hanya 6 yang diundang oleh kepala bidang tersebut. Dari 6 tersebut, 1 karena pemanitnya dikembalikan. Masih ada 5. Nah itulah yang kemudian terjadi berita-berita tersebut. Itu ada kesalahan yang sangat fatal dan sangat biadab, sangat apa ya. Sudah kita sudah tidak bisa mentoler. Dilakukan di kantor, di luar jam dinas, melakukan tindakan yang sudah mengarah ke pidana. Ini sudah salah sekali dan dia patut kalau Pemprov Lampung menonjopkan dan memeriksa lebih lanjut. Dari moral, etikanya, dan apa namanya, psikologi itu sudah tidak bagus sana itu. Saat ini tersangka sudah diamatan atau gimana? Saat ini sedang pemeriksaan. Informasi dari inspektorat di Provinsi Lampung dan kepala BKD, hari ini dia diperiksa di Polres. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!